Saya akan ajak kalian ke sebuah makam yang isinya telah dipugar dan makam ini berada tepat di belakang dari bangunan ini. Bangunan bergaya Jawa modern ini ada di Bandar Lampung dan ini punya kisah sejarah. Selamat datang di villa yang sangat khas sekali bangunannya yang diberi nama Giri Condro. Nah villa yang bernama Giri Condro ini merupakan peninggalan dari Dr. Dadi Cokrodipo yaitu dokter pertama yang ada di Provinsi Lampung. Dan bangunan ini sudah dibangun sejak tahun 1935 dan kini beralamat di Jalan Imam Bonjol 33 Tanjung Karang Barat atau sebelah dari Balai Krakatau di arah gedung air. Dan ini bagian dalamnya kita berkesempatan sekali diberi waktu untuk room tour seperti itu melihat bagian-bagian yang dulunya ini adalah ditempati sebagai villa untuk bersantai keluarga ada di Cokrodipo. Nah saat ini dihuni oleh seorang kakek bersama anaknya anaknya itu Mas Dwi yang berada paling depan dia yang mendampingi saya Mas Teguh dan rekan-rekan Muli Makanai berkunjung ke villa ini. Jadi kita diceritakan asal mula dari villa dan lalu villa ini masih berdiri kokoh dan jangan salah bahwa seorang tokoh sering datang ke sini jika bertandang ke Provinsi Lampung yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Iya saya akan ceritakan bahwa dokter Dadi Cokrodipo yang saat ini namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit daerah umum di kota Bandar Lampung itu memiliki kisah yang juga panjang. Jadi dokter Dadi mengawali perjalanan sebagai dokter keliling untuk memberantas penyakit rakyat yang cukup genting saat itu penyakit frombosia akibat kuman troponema hingga ia ke belantaran Nusa Tenggara, Sulawesi dan juga Lampung. Nah akhirnya dia menetap di Lampung dan membuka klinik di Jalan Reden Intan serta di vilanya di daerah Imam Bonjol ini. Ini adalah ruangan-ruangan di mana diperlihatkan oleh Mas Dwi yang memandu kami. Jadi dokter Dadi ini juga merupakan besan dari Presiden Soekarno karena putra tertuanya yang jadi pilot bernama Surindro Supiarso itu menikahi Ibu Megawati Soekarno Putri dan memiliki dua anak. Namun pada 22 Januari 1970 pesawat yang ditumpangi oleh Surindro itu hilang dan jatuh di perairan Biak, Papua. Nah jadi bapak tua ini nih yang tinggal merawat serta menjaga rumah ataupun vila peninggalan dari dokter Dadi Cokrodipo. Ia pun menuturkan banyak sekali kisah di kediaman ini dan ia pun membenarkan bahwa Megawati Soekarno Putri jika tandang ke Lampung pasti menyempatkan singgah ke rumah ini. Dan tentu saja tidak ada liputan media. Jadi kita beruntung sekali sedang teman-teman menyimak banyak penuturan kisah-kisah menarik tentang kediaman ini. Dan yang paling menarik adalah si bapak yang kita sebut mbah itu memberitahu bahwa kuburan dari Adadi Cokrodipo dan juga beberapa garis keluarga itu dimakamkan di halaman bagian belakang dari kediaman. Jadi kita juga berkesempatan melihat makam tersebut walaupun isinya telah dipindahkan ke tempat lain. Nah ini Mas Dwi mengajak kita untuk tandang ke lokasi tersebut. Mas Dwi cerita dong, ini kita mau ke mana? Ini kita mau ke makamnya Pak Dokter, cuman sekarang sudah jadi petilasan. Karena sudah dipindahkan ke Jakarta. Oke. Anak-anaknya. Oke. Jadi kita melihat letak dari makam itu ya. Ya, istilahnya, mertuanya, Omega. Dan ngomong-ngomong katanya makamnya bukan cuma ada satu ya? Ya, keluarganya semua. Oh, begitu. Istilahnya Pak Dokter, Pak Dokternya, terus neneknya, ya sudah suaranya, gitu anaknya. Oke. Anaknya yang busuk, perempuan. Tapi sekarang sudah dipindah di Batu Kalam. Anaknya Pak Dokternya kan perempuan cuma satu. Sepanjang perjalanan kami menuju letak dari makam ada di Coklo Dipo yang hanya tinggal makamnya saja karena isinya telah dipindahkan oleh keluarga di Pulau Jawa. Jadi ini adalah masih area kebun belakang atau tanah dari yang jadi satu kesatuan dengan villa yang tadi kita simak di bagian depan. Masih terawat dengan baik dan tentu saja menurut informasi ada banyak kegiatan yang kadang-kadang dipergunakan oleh orang-orang yang ingin melakukan ritual-ritual ilmu hitam ataupun kegiatan lainnya di sekitar sini. Nah, kita sudah mendekati bagian makam yang dimaksud oleh Mas Dwi. Ini adalah bagian makamnya dan kita lihat lebih dekat ya. Yang masih itu punyanya ibu dokter. Oh, ketika dipindahkan? Ya, jadi tulang belulangnya itu dipindahnya itu masih orangnya bujang dari teluk. Salatnya itu di sini. Jadi yang bujang itulah yang bisa gali makamnya ini. Itu makamnya nggak dalam sih. Cuma kalau dibuka tulangnya itu yang masih utuh itu sama rambutnya itu punyanya ibu dokter. Ibu dokter. Saya agak sedikit merinding disco dengan kondisi yang sangat menunjang ya untuk cerita-cerita hal seperti itu. Dan ini adalah mata air yang tak pernah kering menurut Mas Dwi yang juga menjadi bagian dari hal menarik di lokasi ini. Gimana? Kalian tertarik untuk tandang ke villa yang sangat instagenik ini? Jangan lupa ya izin sama Mas Dwi dan juga Mbah yang tinggal di sana.